Assalamualaikum teman-teman Mari berbagi dan belajar Bersama Nalva Hanif Sesuai request teman-teman Hari ini kita akan Belajar membuat aplikasi Rumput tanah tanpa menggunakan Cetakan alias Rumput dengan teknik parut Adonannya menggunakan Adonan hiasan ya, ini resepnya Bisa di screenshot Kemudian Ini dia cara memasaknya Masak seperti biasa Kita ambil sebagian Untuk aplikasi rumputnya Dan kita padatkan, mudah ya Kemudian Jika sudah padat, siapkan piring Atau ada apa saja Dan ini dia parutan keju Nah caranya Ambil adonan hiasan kita Yang kita warnai hijau tadi Pastikan tangan kita sudah bersih Ya teman-teman Kemudian kita parut memanjang seperti ini Seperti kita memarut keju Nah seperti itu ya Cuman Untuk rumput tanah ini Rumput parut ini Tidak terlalu panjang Seperti kita Memarut keju ya teman-teman Jadi cukup pendek-pendek saja Kita memarutnya Dan hal yang sangat penting adalah Adonannya Jika adonannya salah Maka hasilnya juga kurang cantik Jadi pastikan Adonannya sesuai ya Adonannya itu menggunakan adonan hiasan Bukan menggunakan adonan puding utama Karena untuk aplikasi rumput Adonannya harus keras Tidak boleh adonannya terlalu lembek Apalagi lembut Nanti hasil rumputnya itu akan jelek Jadi perhatikan untuk adonannya sesuai resep ya Biar hasilnya cantik Nah ini dia hasilnya seperti ini ya teman-teman Sekarang kita akan Atau Mama Hanif akan berikan contoh Aplikasinya ke puding tar Nah ini Seperti ini caranya Ini adalah puding tar tema kolam Nah ini rumputnya Saya menggunakan rumput parut ini Sebagai aplikasi rumput Di seputaran atau di pinggiran sungai Seperti itu ya ini Teman-teman bisa lihat caranya seperti ini Mudah sekali Jadi teman-teman kalau ingin Membuat hiasan rumput tanah Tanpa harus menggunakan cetakan Bisa menggunakan teknik Dengan cara rumput parut Hal yang terpenting tadi Resepnya atau adonannya Caranya seperti ini ya teman-teman Cara aplikasinya Nanti kalau sudah selesai Terakhir jangan lupa Aplikasi rumputnya ini Diberi adonan perekat Karena jika tidak diberi adonan perekat Nanti bisa ambiar kemana-mana Karena ini adalah parutan kecil-kecil Jadi perlu sekali diberi adonan perekat Kita lihat bersama-sama ya Bagaimana aplikasikannya Ke puding tar Di sini saya kasih dua contoh Untuk puding tarnya Saya contohkan ini puding tar Tema kolam Dan satu lagi Saya menggunakan Aplikasi rumput ini Ke puding tar Dengan tema tayu Nah jadinya seperti ini ya teman-teman Nanti bisa dikasih adonan perekat Biar merekat kuat Teman-teman juga bisa menggunakan Aplikasi rumput ini Ke berbagai tema puding tar Teman-teman Misalnya Yang bertema alam Yang bertema kolam Atau tema-tema taman Yang memerlukan hiasan rumput Seperti itu Seperti ini hasilnya Yang kedua Ini saya beri contoh Untuk puding tar Tema tayu Karena di tayu ini Juga ada Taman-tamannya Dan ada sungai kecilnya Saya juga menggunakan aplikasi Rumput tanah Dengan teknik parut ini Di tema tayu Hari ini Ini adalah orderan Customer juga Untuk tutorial resepnya Khusus tayu ini Dan untuk tar Yang tadi Yang hitan Akan ada tersendiri Nanti teman-teman bisa Ikuti tutorial resep Pudingnya Ini hanya sebagai contoh Untuk Aplikasi hiasan Rumput tanahnya saja Jadi seperti ini ya teman-teman Cara Memakainya Aplikasi rumput parut ini Sangat mudah Dan bisa teman-teman Ikuti Bila ada yang Belum jelas Bagaimananya Bisa ditulis Di kolom komentar Kita sharing bareng-bareng Kita belajar Bareng-bareng Dengan senang hati Akan Mama Hanif Jawab Kalau ada Keterlambatan menjawab Terutama Kalau malam hari Harap dimaklumi ya Karena keseringan Kalau malam itu Mama Hanif HPnya Keseringan Sudah off Karena harus Melakukan kegiatan Yang lain Tapi Selalu Saya usahakan Menjawab Semua Pertanyaan Dari teman-teman Semua Seperti itu ya Nah Seperti ini Cara Aplikasi Kita Ke Puding tar Menggunakan Rumput parut Ini Cukup cantik Dan Pasti Menambah Kesan Tersendiri Buat Puding tar Teman-teman Semua Rumput ini Hiasan Batu Dari Puding Dan Bunga Dari Permen Permen Khusus Untuk Kuetar Kita Lihat Hasilnya Setelah Jadi Nah Seperti ini Ya Teman-teman Setelah Kita Beri Hiasan Batu Dan Bunga-bunga Dari Permen Hasilnya Cantik Jangan Lupa Terakhir Diberi Adonan Perekat Puding Agar Aplikasi Rumput Parut Ini Menempel Sempurna Dan Tidak Akan Geser Kemana-mana Atau Tidak Akan Rusak Walaupun Dibawa Perjalanan Oleh Customer Atau Kita Bawa Perjalanan Saat Mengantarnya Nah Demikian Teman-teman Tutorial Membuat Aplikasi Rumput Parut Tanpa Cetakan Hari Ini Sangat Mudah Dan Praktis Sekali Semoga Bermanfaat Dukung Terus Nafa Hanif Dengan Cara Like Comment Share Dan Subscribe Assalamualaikum Assalamualaikum Terima N... Tidak Amin Tidak Tidak